Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Ini adalah latihan lanjutan untuk membuka pundak dan membuat punggung kamu lebih tegak. Siapin handuk mandi yang digulung memanjang seperti ini, kita langsung mulai. Oke, taruh handuk kamu di atas matras, kita akan berbaring menyamping dulu. Letakkan posisi handuknya kira-kira di bawah pinggang kamu, di antara hip bone dan rib cage. Satu tangan di bawah ditekuk, satu tangan di depan. Kita akan mulai dengan chest rotation. Inhale, circle, tangan kamu ke belakang, buka chestnya, sampai tangannya menyentuh T position, buka hipsnya. Jadi di posisi ini, kaki kamu seperti di diamond position. Kedua, telapak kakinya masih menempel, kneesnya terbuka. Kita tutup dulu hips, circle, bawa kembali ke depan. Inhale, rasakan seperti badanmu, upper back kamu, lower back memanjang, mengikuti tangan. Ke T position, open the hip, tutup lagi, and then exhale. Inhale, and inhale, buka, open the hip, tutup hipnya, tangan kamu di bawah lagi ke depan, tutup dada kamu. Satu kali lagi terakhir, inhale, tangan di posisi T, buka hip, kaki diamond position, exhale. Oke, untuk sisi satunya, saya akan berbalik membelakangi kamu. Setupnya sama, tetuk kedua kaki, knees ke depan, heels ke arah belakang, tangan yang bawah dilipat untuk menopang kepala, tangan yang di atas ke depan. Inhale, pertama chest, dada dibuka ke arah langit-langit, lalu hips, and exhale. Inhale, putar, buka dadamu ke arah langit-langit, buka hipnya. Exhale, dua kali lagi, inhale. Buka hipnya, kaki di posisi diamond, exhale. Tutup hipmu dulu, baru tutup dadanya. Satu kali terakhir, inhale. Inhale. Kaki di posisi diamond, exhale. Tutup dulu hipsnya. Tangan kamu melingkar ke arah depan, tutup dada mengikuti tangan. Oke, sekarang handuknya akan saya letakkan kira-kira di bawah shoulder blade saya, atau skapula, atau tulang belikat. Letakkan dada di atas handuk, kamu akan merasakan upper back kamu dari tulang punggung bagian atas, sampai ke kepala, sampai ke leher, seperti memanjang, karena ada handuk yang menyangga tulang belikat kamu. Tangan ke belakang, saya akan mulai dari sisi kanan saya, saya angkat kaki kanan ke tabletop, tangan kanan saya turunkan ke T position, ke samping, lalu saya putar dari pinggang ke pinggul ke arah kiri. Kaki kanan di jatuhkan ke arah kiri, exhale. Saya bawa kaki kanan kembali ke tengah, tangan saya kembalikan overhead. Letakkan kaki kanan. Sekarang saya angkat kaki kiri ke tabletop, tangan kiri buka ke T position, inhale. Jatuhkan kaki kiri ke arah, kanan, exhale. Kaki kanan naik ke tabletop. Jatuhkan kaki kanan ke kiri, buka tangan kanan kamu ke T position, exhale. Kiri, naik ke tabletop. Buka tangan kiri kamu ke T position, jatuhkan kaki kiri ke sebelah kanan, exhale. Satu kali lagi setiap sisi. Inhale, jatuhkan kaki kanan ke sebelah kiri. Buka tangan kanan ke T position, buka dada kamu ke arah langit-langit. Exhale. Satu kali terakhir. Kaki kiri ke sebelah kanan. Putar dari pinggang. Exhale. Kembali ke tengah. Oke, sekarang tekuk kedua kaki, tangan tetap overhead, overhead stretch. Inhale. Exhale. Putar tangan kamu ke T position. Waktu dia mencapai T position, angkat kepala, angkat dada sedikit. Tangan ke depan. Jadi, ada flexion dari abdominus kamu. Inhale. Tarik nafas, inhale. Exhale. Circle. Angkat kepala. Angkat dada. Tarik nafas, inhale. Exhale. Dada dan tanganmu bergerak bersamaan. Inhale. Exhale. Tarik nafas, inhale. Exhale. Letakkan dada, panjangkan upper back. Circle tangan kembali, overhead. Inhale. Exhale. Tarik nafas, inhale. And exhale. Dua kali lagi. Tarik nafas, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Circle tangan kembali. Taruh dada di handuk. Panjangkan lagi sampai ke kepala. Satu kali terakhir, inhale. Exhale. Tarik nafas, inhale. And exhale. Oke, sekarang tarik handukmu keluar. Letakkan di samping. Kita akan pelvic curl. Posisi tangan kamu. Ibu jarimu menghadap ke arah langit-langit. Ya. Jadi, kamu bisa rasakan, kamu menekan triceps dan membuka dada ke arah matras. Tarik nafas, inhale. Exhale. Tarik perut bawahmu masuk. Tarik masuk tailbone. Pelvisnya curl. Atau melengkung ke dalam atau posterior. Pakai bokong dan hamstring. Angkat pelvismu naik. Tarik nafas, inhale. Exhale. Turun dari atas. Tengah. Bawah. Panjangan tailbone dan sitting bone. Tarik nafas, inhale. Exhale. Curl the pelvis. Dorong pelvismu naik ke atas. Tekan triceps sedikit. Gently ke arah mat dan buka dadamu. Inhale. Exhale. Panjangan tailbone dan sitting bone ke heel. Tarik nafas, inhale. Exhale. Lipat pelvisnya. Dorong naik ke atas, ke arah langit-langit. Gently tekan triceps dan dada. Punggung ke arah matras sehingga dadamu terbuka. Inhale. Exhale. Dua kali lagi. Tarik nafas, inhale. Exhale. Dorong pelvis ke arah langit-langit. Tekan triceps ke arah matras. Tarik nafas. Exhale. Panjangkan spine kamu ke arah tailbone. Panjangkan tailbone ke arah heel. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Pelvisnya masuk. Curl. Pakai bokong dan hamstring. Dorong pelvis kamu ke atas. Tarik nafas, inhale. Exhale. Meltdown. Panjangkan spine ke arah tailbone. Tailbone ke arah heels. Oke, sekarang luruskan kedua kaki kamu. Kita roll up ya. Tangan overhead. Ke belakang kepala. Telapak tangan saling berhadapan. Kakimu boleh rapat. Atau boleh dibuka sedikit. Kira-kira selebar kepala telapak tangan. Tidak lebih lebar dari hips. Inhale. Angkat kepala. Angkat dadah. Exhale. Nah, waktu kamu di posisi duduk, rasakan seperti kamu ditarik dari ujung kepala, meninggi ke atas, ke arah depan. Sehingga kamu tidak sinking di abdominals kamu. Tapi tinggi. Lalu, bayangkan kamu menarik pundakmu menjauh dari telinga. Jadi tetap ada jarak antara telinga dan pundak kamu. Tarik menjauh dari telinga. Inhale. Tarik nafas. Exhale. Maintain engagement di abdominals. Letakkan lagi dada kamu di bawah. Tangan overhead. Inhale. Kita mulai dengan head and chest. Exhale. Sudah bayangkan seperti kepalamu ditarik memanjang. Pundak jauh dari telinga. Inhale. Exhale. Taruh dadamu. Hands overhead. Inhale. And exhale. Kepala memanjang. Pundak jauh dari telinga. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Maintain perut bawah kamu tetap masuk. Ditarik masuk. Taruh dadamu. Dua kali lagi. Inhale. Inhale. Exhale. 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 Kali terakhir, inhale, exhale, kepala ditarik memanjang, pundak menjauh dari telinga, tarik nafas, inhale, exhale, duduk tegak, bayangkan seperti kamu membawa spine kamu tinggi ke atas, satu persatu, dari bawah sampai ke kepala. Angkat tanganmu ke samping telinga, kita tarik sedikit tangan ke belakang, gently, pull, inhale, exhale, one, two, three, spine-nya tegak ke arah langit-langit, four, five, six, seven, eight, dua kali lagi. Satu kali terakhir, jauhkan pundak dari telinga, turunkan tangan, oke sekarang berbaring menyamping, taruh elbow kamu di bawah, tekuk kaki kamu, knees-nya ke depan, heels-nya ke arah belakang, supaya seimbang. Dorong dadamu ke arah atas, menyamping ke arah langit-langit, pastikan kedua hip bone kamu menghadap ke depan. Buka dadamu ke depan, taruh satu tangan di belakang kepala, luruskan kaki yang atas, flex, inhale, kick ke depan, exhale, inhale, exhale. Inhale, inhale, pastikan dadanya tidak jatuh ke arah matras, dua kali lagi, kembalikan ke tengah, tekuk. Kita duduk di mermaid position, kaki kiri saya di depan, kaki kanan saya di belakang. Tangan ke T position, sekarang kita rotasi sedikit tangan, inhale, telapak tangan menghadap ke atas, rasakan bahwa rotasinya terjadi dari pundak kamu, tidak hanya dari pergelangan tangan. Exhale, inhale, rasakan di bulatan pundak atau di rotator. Dan di skapulah, ada pergerakan ketika kamu rotasi. Exhale, dua kali lagi, inhale, and exhale. Tetap jauhkan pundakmu dari telinga, jangan biarkan dia naik ke atas. Satu kali terakhir, inhale, and then exhale. Kita stay di sini, palm atau telapak tangan menghadap ke bawah, inhale. Exhale, tekuk, taruh elbow yang bawah, reach out dengan tangan yang di atas. Tetap buka dadamu ke depan. And then inhale, exhale kembali. Inhale, tilt, saya ke arah kiri. Exhale, exhale. Buka, saya buka sisi kanan saya dengan reach out memanjang dari telapak tangan dan jari saya. And then exhale. Inhale, kembali. And then exhale. Exhale, buka dada ke depan. Inhale, exhale. Satu kali terakhir. Inhale, exhale. Reach out, panjangkan, saya panjangkan sisi kanan. And then inhale, and exhale. Oke, kita ganti sisi. Taruh elbow kamu di bawah. Tekuk kedua kakimu. Dada ke arah depan. Kedua hip bone ke arah depan. Oke. Kita luruskan kaki yang atas. Flex, inhale. Exhale, double kick. Pastikan dadamu enggak turun ke arah matras. Dua kali lagi. Kita kembali ke tengah. Tekuk kakinya. Ke mermaid position. Sekarang kaki kanan saya di depan, kaki kiri saya di belakang. Buka tangannya. Kita rotasi, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Rasakan rotasinya dari pundak. Bukan dari pergelangan tangan. And exhale. Satu kali terakhir. And exhale. Oke, sekarang kita tilt. Inhale. Exhale. Tekuk elbow-nya. Reach out. Inhale. And exhale. And then inhale. Tekuk. Reach out. Buka dadamu ke depan. Exhale. Kembali duduk. Dua kali lagi. Inhale. Tekuk elbow. Dada ke depan. Reach out dengan tangan kamu. Saya memanjangkan sisi kiri. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Inhale. Exhale. Oke. Sekarang. Ambil lagi handuknya. Letakkan handuk di bawah dahi. Oke. Buka tanganmu ke T-Position. Tetap tahan lower abdominals kamu. Jangan dilepas. Ibu jari menghadap ke langit-langit. Seperti kamu sedang memberikan tanda jempol begini. Inhale. Exhale. Angkat dari pangkal tangan. Ke arah langit-langit. Inhale. Down. And then exhale. Inhale. Turun lagi. And exhale. Inhale. Down. Tetap usahakan jauhkan pundak kamu dari telinga. And then exhale. Inhale. Down. Dua lagi. Exhale. Inhale. Down. Satu kali terakhir. Exhale. Inhale. Down. Oke. Tangan kamu di samping dada. Sekarang kita akan mengangkat dada. Inhale. Kepala. Bayangkan seperti chest lift. Tapi ini kebalikannya. And then exhale. Inhale. Kepala. Angkat dada. Dada. Kamu boleh bantu sedikit dengan tangan. And then exhale. Tapi rasakan dari punggung bagian belakang. Dari punggung bagian atas. Inhale. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. Jauhkan pundakmu dari telinga. Seperti mendorong elbow kamu ke arah toes. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Inhale. Sekarang. Dadamu tetap naik. Naikkan kedua kaki. Tangan di belakang. Exhale. Turunkan kepala. Double leg kick. One. Two. Three. Inhale. Dada naik. Angkat tanganmu. Seperti memanjang ke arah jari kaki. And then exhale. And inhale. And then exhale. And exhale. Angkat dadamu. Panjangkan tangan ke arah jari kaki. Turunkan dada. Tiga kali tendangan. Heels ke arah bokong. Inhale. And then exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And. Exhale. Dada turun. Kaki turun. Oke. Kita dorong ke child pose sebentar. Taruh kedua tanganmu di atas handuk. Buka sedikit lebih lebar. Exhale. Bayangkan seperti chest dan kepala ke arah matras. Tarik nafas. Inhale. And exhale. Last one. And exhale. Oke. Gerakan terakhir. Back support. Saya akan pinggirkan dulu handuknya. Kakimu boleh dibuka sedikit. Selebar pinggul. Kedua tangan sedikit lebih jauh dari pundak. Dari upper back. Dorong pundakmu ke depan. Inhale. Dorong dadanya ke atas. And exhale. Jari tangan kamu boleh menghadap ke arah jari kaki. Atau boleh ke arah samping. Ya. Tergantung seberapa fleksibel shoulders kamu saat ini. Inhale. Angkat hipsnya ke atas. Dorong seperti pelvic curl. And then exhale. Dadanya tetap tegak. Seperti didorong ke depan. Seperti membusung. And then inhale. And exhale. Inhale. Angkat hipsnya. Taruh telapak kakinya di matras. And exhale. And then inhale. Dua kali lagi. And exhale. Dadamu membusung. Satu kali terakhir. And exhale. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, Pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Sampai ketemu di Basi Pilates.